Nah sekarang kita masuk pada halaman 144 Kita masuk pada jenis teks yang baru yaitu bentuk surat Yang mana judulnya sekarang ini adalah benefit of doubt Yang mana artinya adalah manfaat dari keraguan Nah kita lihat dulu aktivitas sebelum membaca Ini personal connectionnya Kita terjemahkan Pernahkah kamu menghadapi situasi yang mana Segala kemungkinan tidak berpihak kepada kamu Tetapi kamu mempunyai kepercayaan yang tidak tergoyahkan terhadap Tuhan Dan percaya bahwa segala sesuatunya akan ada jalan keluarnya Nah tulislah tentang situasi ini dan jelaskan apa yang kamu rasakan saat kejadian seperti itu Yang kalau pernah kamu alami Jika kamu ingin menginginkannya Kamu bisa membagikannya dengan membagikan apa yang telah kamu tulis dengan teman sekelas kamu atau dengan guru Nah sekarang tentu ini pengalaman pribadi masing-masing ya Bagaimana kejadian yang sesungguhnya terjadi di saat itu Jadi misalnya ada anggota keluarga kamu yang mungkin dokter menyatakan bahwa Perkiraan dokter sakitnya sudah parah Dan umurnya sudah pendek Akan tetapi karena kamu yakin terhadap Tuhan Dan percaya segala sesuatunya akan ada jalan keluarnya Sehingga ternyata saudara kamu itu atau anggota keluarga kamu itu bisa sehat kembali Seperti sedekala Nah sampaikan ceritanya seperti itu di sini Nah ini kita lanjut Genre connection Surat personal atau surat pribadi adalah sebuah tipe surat yang biasanya mengacu atau perihal masalah pribadi Dan dikirimkan dari seseorang ke orang yang lain Jadi ini sifatnya pribadi dan tidak usaha atau bisnis Surat pribadi pernah populer ya Pernah menjadi bentuk yang populer Bentuk komunikasi yang populer Antara orang untuk jangka waktu yang lama Nah orang biasanya bangga Menulis surat Karena dianggap menulis surat itu memiliki seni yang tersendiri Bagaimanapun Mengingat perkembangan teknologi yang semakin maju Seni menulis surat Telah digantikan dengan menulis email dan pesan pendek SMS ya Short message ya Jadi itu menurut Bli di tahun 2004 Nah ini beberapa penulis surat yang terkenal Tentu kalian sudah mengenal Raden Ajeng Kartini Yang mana beliau ini menuliskan surat di zamannya itu kepada temannya Dan sekarang surat itu menjadi landasan untuk emansipasi wanita di Indonesia Kemudian untuk orang luar negeri ada Ernest Hemingway Ada John Steinbeck Ada George O'Keefe Dan juga ada Juliet Adam Nah itulah untuk kali ini Halaman 144 sampai 145 Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa subscribe dan like videonya Sampaikan kepada guru dan teman Sampai jumpa